KPK resmi menahan tersangkai kasus suap Samintan yang sempat buron sejak Mei 2020. Samintan merupakan tersangkai kasus suap dalam pengembangan kasus PLTU Riau 1 yang menyeret sejumlah nama. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Samintan tersangkai kasus tugaan suap pengembangan kasus PLTU Riau 1 yang sempat buron sejak Mei 2020. Penahanan Samintan dilakukan untuk 20 hari pertama sejak 6 April hingga 25 April 2021 di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK. Perkara ini merupakan pengembangan operasi tangkap tangan OTT pada 13 Juli 2018 di Jakarta. Samintan, orang terkaya di peringkat 28 dengan kekayaan 920 juta dolar pada 2011 versi majalah Forbes. Diduga memberi suap kepada mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Golkar Edi Maulani Saragi sebesar 5 miliar terkait pengurusan izin tambang batu bara. Kasus bermula saat Kementerian SDE memutus PKP 2B PT AKT di Kalimantan Tengah pada 2017. PT Blem milik Samintan sebelumnya telah mengakuisisi PT AKT. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, Samintan meminta bantuan kepada Eni Saragi. Tim penyelidik KPK melakukan penangkapan terhadap tersangka SMT, pemilik perusahaan PT BLM. Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya tim penyelidik KPK melakukan penahanan rutan terhadap tersangka SMT sebagai pengembangan perkara dugaan tindak bidana korupsi, swap terkait kesepakatan kontak kerja sama pembangunan PLTU Rio 1. Bulan Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka SMT melalui staf tersangka dengan tenaga ahli Eni Maulani Saragi di DPR sebanyak 2 kali dengan total Rp 5 miliar. KPK sebelumnya telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka lain, yakni Eni Maulani Saragi, Johanes Budi Sutrisno Kocho dan Idrus Marham yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!